Sub indo by broth3rmax Ya dimana baru saja selesai turnamen Russian Championship Super Final 2022 yang dimenangi oleh Daniel Dubov Pecatur yang disebut sebagai Mikkel Talmodern karena gaya bermainnya yang sangat mirip dengan legenda catur Magician from Riga Mikkel Tal Nah Daniel Dubov juga disebut sebagai pecatur kebanggaan rakyat Indonesia karena banyak banget sobat pencinta catur Indonesia yang ngefans dengan gaya mainnya Saya akan ajak kalian untuk menyaksikan Daniel Dubov mengalahkan Iljus Enok Ilya dengan permainan gaya bermainnya yang seperti biasa menghancurkan lawannya Mendapatkan raja lawan dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat indah Turnamen ini diikuti juga oleh para pecatur terbaik Rusia lainnya sebut saja Andrei Isipenko, Artemiev dan banyak lagi teman-teman Ada juga follow Dar Mursin pecatur muda dari Rusia yang digadang-gadang akan menjadi the next Ian Nepomniachi mungkin Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian Supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan Di babak terakhir Daniel Dubov memegang buah putih memulai dengan langkah M4 dan dijawab E5 Putih kuda F3 dan sang lawan memainkan Russian Game atau Petrov Defense dengan ciri khas kuda ke petak F6 Untuk merespon pembukaan Petrov ada beberapa pilihan yang bisa dipilih kalian sebagai pemain putih Kalian bisa makan pion di petak E5 ini langkah yang paling banyak dimainkan Yang kedua adalah langkah kuda C3 dan yang ketiga adalah langkah D4 Dan Daniel Dubov memilih langkah D4 Nah setelah langkah D4 hitam bisa memilih kuda memukul pion yang paling banyak dimainkan Yang kedua adalah langkah D6 dan yang ketiga adalah memukul pion D4 Il Jusenok memilih kuda memukul pion E4 Kemudian Daniel Dubov gajah ke petak D3 ini pilihan utama dalam teori Dan kemudian langkah D5 ini masih pilihan utama Kemudian kuda memukul pion E5 Kemudian hitam kuda ke petak D7 Dan kemudian putih kuda ke petak C3 Ya barulah di langkah pilihan kuda ke petak C3 ini bukan pilihan utama ya Teman-teman artinya pilihan utamanya adalah sebenarnya kuda memukul kuda Nah Daniel Dubov memilih pilihan ketiga Kemudian Il Jusenok Ilia memilih gajah ke petak B4 Ini juga bukan pilihan utama Pilihan utamanya adalah kuda memukul kuda di petak E5 Kemudian apabila dimakan dan hitam bisa melanjutkan dengan kuda memukul kuda Makan dan akan ada gajah ke petak C5 Nah artinya kedua pemain baru beberapa langkah baru 6 langkah saja sudah keluar dari zona teori ya Dan ini mengandalkan skill masing-masing dari pemain Daniel Dubov lanjutkan dengan rokade pendek Seperti biasa pengorbanan 1 pion gak masalah buat Daniel Dubov Kemudian hitam kuda memukul kuda E5 Pion memukul kuda dan hitam kuda memukul kuda Pion memukul kuda dan gajah memukul pion C3 Kunggulan 1 pion dipilih oleh pemain hitam Kemudian putih benteng B1 hitam rokade pendek Langkah ke sebelas langkah berikutnya Bisakah kalian tebak apa yang akan dimainkan oleh Daniel Dubov teman-teman Ya Daniel Dubov memainkan langkah gajah memukul pion H7 Boom Lupa Iljusenok Ilya bahwa orang lawannya adalah pemain taktikal Jadi hal-hal seperti ini gampang terlihat oleh Daniel Dubov Kemudian sang lawan memilih makan gajah di petak A7 Kemudian putih menteri D3 Hitam raja G8 Menteri memukul gajah C3 Hitam lanjutkan dengan langkah A5 Putih benteng D1 Teman-teman mungkin ini gajah beda warna ya Tapi kita bisa lihat bahwa putih memiliki keunggulan Karena ya benteng B1 ini menekan pion B7 Dan ya harus sabar gajah di petak C8 untuk berkembang Setelah benteng D1 hitam benteng L8 dan putih gajah F4 Hitam menteri D7 putih benteng D3 Setup untuk pemburuan raja mulai dimulai dari Daniel Dubov di langkah ke-16 ini Hitam menteri F5 putih menteri D2 Hitam menteri H7 dan putih benteng memukul pion D5 Ini menarik karena pemain hitam memberikan pion di petak D5 dengan mudah ya Dan begitu aja Kenapa hitam tidak menjaga dengan C6? Ya mungkin yang ditakuti oleh Iljusenok Ilya adalah bahwa putih akan lebih cepat set up menyerang ke sayap raja Dan ini memang sejalan secara evolution bar Dan apabila dijawab dengan benteng E6 Putih akan lanjutkan dengan H4 Benteng ke petak G6 dan akan ada gajah G5 Nah ini yang gak enak buat pemain hitam Kalau misalkan dia makan pion E5 akan ada benteng E1 Dan ini bahaya kalau misalkan udah masuk ke petak baris akhir Pasti akan ada alasan ya di setiap keputusan seorang Grandmaster sih Yang sepengetahuan saya seperti itu Menteri ke petak H7 Putih benteng memakan pion D5 Kemudian hitam B6 Coba mengeluarkan gajah lewat petak B7 Dan menyerang ke petak G2 Daniel Dubov menarik benteng ke petak D4 Hitam gajah ke petak E6 Kemudian putih A3 Tidak memberikan satu pion pun Daniel Dubov kali ini Dan hitam menteri G6 Daniel Dubov benteng ke petak E1 Hitam C5 Putih benteng D3 Hitam gajah F5 Putih benteng D6 Hitam benteng E6 Putih benteng E3 Hitam menumpuk benteng ke petak E8 Kemudian putih benteng D3 Hitam menteri H5 Teman-teman ini waktunya kalian untuk menebak Apa langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih Daniel Dubov Untuk mengantongi kemenangan Ya tepat banget Langkah benteng ke petak G5 Kemudian hitam menteri H7 Dan saya ingin kalian untuk menjawab lagi Kira-kira apa langkah yang akan dimainkan oleh Daniel Dubov Ya Daniel Dubov memainkan langkah H4 Boom Membuka luf Dan juga ingin menjadikan pion H4 ini Jadi titik serangan ya teman-teman Lewat H5 dan H6 Setelah H4 Kemudian benteng memukul benteng Pion memukul benteng Dan hitam gajah D7 Evolution bar makin meningkat Ini artinya ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain hitam Dengan gajah ke petak D7 Dan ini waktunya untuk kalian kembali Menjadi Daniel Dubov Dan menebak apa langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih Congratulations kalau kalian memiliki intuisi Selalu menyerang Bener banget teman-teman Kalau memilih gajah ke petak E5 Boom Itu yang harus kalian lakukan Gajah E5 Hitam menteri memukul pion Putih gajah ke petak F6 Boom Ya siapa yang menyangka bahwa putih tidak buru-buru memakan pion G7 Apa bedanya Kalau benteng makan G7 sebenarnya unggul juga Raja ke petak F8 Dan bisa menarik kembali benteng ke petak G5 Tapi Daniel Dubov disini bersabar dengan gajah F6 Karena ingin set up Askak dan mendapatkan menteri Dan ini juga langkah yang paling baik dengan gajah ke petak F6 Hitam respon dengan menteri ke petak E4 Bisakah kalian tebak 7 langkah mat ke depan Yang bisa dilakukan oleh pemain putih guys Ya gini nih enaknya kalau menyaksikan partai pemain taktikal ya Jadi kita banyak belajar Seolah belajar problem dari permainan mereka Ya tepat banget benteng memukul pion G7 Boom Raja ke petak F8 Dan menteri ke petak H6 Hitam menyerah Tapi kalau dilanjutin juga akan ada 5 langkah mat ke depan Contohnya kalau misalkan hitam menteri S1 Maka putih akan raja ke petak H2 Kemana nih? Kalau misalkan bentengnya kabur ke petak E4 Maka akan ada skagmat di petak H8 Jadi satu-satunya cara untuk memperpanjang nafas bagi pemain hitam yang mengorbankan menterinya Ya tapi ini bakal kalah juga Itulah yang terjadi di final di bawah terakhir Dan Daniel Dubov kembali ya ke tahta tertinggi percaturan Rusia Memang sudah seharusnya Karena saya pun sangat ngefans dengan permainan Daniel Dubov Sayang atas apa yang terjadi di Ukraina Membuat Daniel Dubov menurun performanya Dan itu mengganggu secara psikologi Daniel Dubov Saya pernah bahas itu dan ada videonya di Youtube RL Chess Teman-teman apa komentar kalian? Ya Nepomniachi memang tidak mengikuti turnamen ini Tapi prestasi mendapatkan juara di Russian Championship Supervenal Jelas ini luar biasa bagi seorang Daniel Dubov Kita ngobrol di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita tunggu ya Daniel Dubov untuk bisa kembali melawan Magnus Carson Mana nih fansnya Daniel Dubov?